Keberkahan pesantren itu Makanya antum-antum semua nih yang denger nih Jangan takut Jangan takut gak bisa ya Jangan takut gak bisa Jangan takut gak jadi orang Jadi orang Mau jadi orang apa? Orang kaya jadi orang kaya Berkah Karena dakwah dalam media sosial itu satu kunci Istiqomah Ketika anda tidak istiqomah Kalah dengan mereka itu istiqomah yang dakwah-dakwah Si arsyayatin itu Itu istiqomah Kenapa kita gak istiqomah? Kita baru satu konten, dua konten, tiga konten Tusing Besok apalagi nih Bener kata orang soleh keburukan yang terorganisir Bisa mengalahkan kebaikan yang tidak terorganisir Makanya kita harus terorganisir Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Saya ilmunya tapi ketawaduannya juga tidak kalah luar biasa Habib Abdullah bin Ja'far Warah segap Assalamualaikum Waalaikumsalam Wa rahmatullah Wa barakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Ya Allah udah lama gak temu Sejak Shawal terakhir Shawal ya Antum ke rumah anda ya Iya Alhamdulillah Tapi sehat Alhamdulillah sehat Anda ingat Waktu ke rumah antum itu disuguhi Nasi sama daging Apa itu Daging kambing rebus itu ya Iya Daging kambing Biryani Biryani Ya Allah itu enak banget lah Silahkan yang mau datang ke rumah Abdullah Nanti saya share lo Boleh Alhamdulillah Assalamualaikum Wa barakatuh Aduh jangan Nanti banyak Aku lagi nungguin undangan antum Belum nyampe-nyampe Ayo Ayo dah Kita ngopi sombong lagi Iya Undangan ini Undangan kapan nikah antum Belum Itu insyaallah Insyaallah Sudah ditulis di lo Maaf Alhamdulillah Undangannya juga udah ditulis Cuman nama membolai wanitanya Belum ditulis Ah ya Allah Lancar-lancar Insyaallah Ya Allah Sehat-sehat Besok mau ketahrim Alhamdulillah Insyaallah besok Ana Jam 10 berangkat Jam 10 ya Tapi lewat Malaysia dulu Malaysia terus Kemudian naik Emirate Dari Malaysia Jam 7 malam Ke Mesir dulu Ke Mesir Ziarah ke Imam Syafi'i Imam Hussein Zainab ya Zainab Kemudian ke Ziarah-Ziarah Ajib-ajib Imam Busairi Baru Dua hari Berangkat ke Tari Ziarah-Ziarah Alhamdulillah Alhamdulillah Mudah-mudahan Lancar Amin Insyaallah Tapi Alhamdulillah Bisa sempet ketemu Antum lo disini Di Nabawi TV Alhamdulillah Kita yang beruntung Habib masih meluangkan waktu Sebelum besok Berangkat Berapa hari disana Habib Berarti 14 hari yang lah ya 14 hari ya Perjalanan 14 hari Allah ya Bakhtukum Di Hadro Merjah mungkin 10 hari kali 10 hari ya Berarti 4 harinya di Perjalanan dan Di Mesir Masya Allah Kebaran It Disana It Adha disana Insyaallah Niatnya Antum disana berapa tahun Ana 1,5 tahun 1,5 tahun ya Insyaallah 1,5 tahun Ana berarti Idul Adha disana Dua kali Idul Fitri Dua kali Tahun berapa Antum disana 2019 2019 Ana harusnya Taklim disana Cuman Godor Allah Ziarah Saja jadinya Dua Tiga kali lah Ziarah Sama ini tiga kali Tapi Habib sempet Belajar kesana Belajar belum Tapi Belajar di Darul Gawadakwah Pastinya Darul Gawadakwah Belajar Kemudian Udah Ijzin Sama Ustaz Hasan Baharun Berangkat ke Khatramut Karena dulu ada yang Domin Ana punya Ami Habib Abdullah Almarhum Habib Abdullah Kerasak Kalau ana bareng tuh Bareng sama Habib Habsi Atau Rahman Habsi Rahman bin Hassan Ahmad bin Jindan Masalah Tapi Gadur Allah WTC Maledak Gak jadi Gak jadi Akhirnya Belum mendapat izin Belum mendapat izin Tapi Alhamdulillah Insya Allah Habib di tahun 2008 Naziharah Masya Allah Kalau berangkat Berarti satu Angkatan sama Habib Ahmad Jindan Habib Rahman Habsi Habib Rahman Habsi Juga Masya Allah Pemirsa Nabok TV Bukan yang Belum tau nih Habib Abdullah bin Javara Segap Salah satu Guru besar Di majelis Nurul Mustafa Pembantu Masya Allah Pembantu Majelis Nurul Mustafa Masya Allah Masya Allah Asyik Kalau ana Lihat di Nurul Mustafa Di Youtube tuh Cuman ana Belum sempet dateng Tapi insya Allah Malam minggu Tiap malam sih Ada Nurul Mustafa Setiap malam Ya akbarnya Malam minggu Kemudian Malam Selasa Dan malam-malam yang lain Ada Karena kita ada Malam Selasa itu baca Akhidatul Awam ya Akhidatul Awam Ya Afal ana Afal Malam minggu itu Maulid Maulid Bener kan Malam Malam Selasa sekarang Baca Akhidatul Awam Tapi maulid Maulid Dia ulama Oh Aji Kalau malam minggu Sintudur Masya Allah Tapi asik Di Nurul Mustafa tuh Sempat Dulu tuh Nurul Mustafa Menjadi salah satu Majelis yang lumayan Besar sekali Sampai-sampai Kalau ada Cara Sampai-sampai Tutup jalan Karena Puluhan ribu Masya Allah Itu awalnya Bagaimana Awal Pendirian Nurul Mustafa Kalau boleh tahu Awalnya ngalir aja Ngalir aja Awalnya pastinya Da'wah Ya Menurut apa yang Kita guru-guru Kita Ajarkan kan Kita ajarkan Yang namanya Da'wah itu kan Atas kadarnya Yang menerima da'wah Karena Menurut Mustafa Itu Tahun 1996 Dari rumah Dari rumah ke rumah Dari Bogor Tadinya di Bogor Karena kita kan Anak Bogor Keramat Empang Bogor Anak punya omi Alatas nih Bogor Disitu akhir Mulai da'wah dari Bogor Habib Hasan ya Ya Habib Hasan Menjabar Segap Di Tenggal Manggah Kemudian Naik ke Jakarta Kebetulan Anak tahun 1996 itu Keluar SMP Langsung Menimba ilmu Disuruh Anak punya walidi Ke Al-Khairat Habib Nagib Bin Syekh Bubakar Beberapa Waktu disitu Langsung Dibawa oleh Akhi ke Ustaz Hasan Bin Ahmad Baharu Dengar 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 Habib dulu Sempat Keterima SMA Negeri Iya Itu perjalanan Itu perjalanan Taklim ya Perjalanan hidup Sempat Jadi kan Anak punya Walid Pengennya Anak pesantren Pesantren Tapi Anak punya omi Sekolah dulu Biar pinter Biar gak dibodohin orang Sekolah Ya karena kita sudah Tekun di sekolah Tekun Alhamdulillah bisa Kita ngadepinya Ranking Bagus Kemudian Kita masuk Dapet nilai bagus Lulus SMP Nilai bagus Nen bagus Keterima di negeri 4 Kalau gak semua itu Susah itu Terus Walidi bilang Pesantren Anak bilang Sayang deh ntar Habis SMA aja Pesantrennya Jadi mau masuk SMA dulu Sayang-sayang udah keterima Sayang udah keterima Mana katanya disini Yang terima Dirobek Dibuang Pesantren Kemudian Surat terima Ditor Udah Pesantren aja Pesantren Habis Nagib Bin Syawabakar Karena memang Keinginannya Bukan pesantren Jadi galau Kalau katanya Anak sebuah sekalian Galau Bete Pusing Niatnya gak mau pesantren Kok jadi pesantren Bingung Pesantren kok begini Dan lain sebagainya Gak betah lah Kaget awal-awal Kaget Oh pesantren begini Gitu Tinggal jauh dari orang tua Makan kurang ajib Akhirnya tuh Yaudah Gak lama Gak betah Ditanya Bilang sama Walidi Antum Udah bisa apa Keluar Gitu Keluar dari pesantren Mau keluar udah bisa apa Di pesantren Berapa bulan itu Dua bulanan Dua bulan udah keluar Terus ditanya udah bisa apa Udah bisa apa Mau pesantren Mau keluar Waktu itu anak bilang Bisa baca ratif pak Mau lid Baru bisa apa Satu pasal Gitu Mau lid Akhirnya itu Dijemput juga Karena kita yang Apa namanya Gak betah Dijemput juga Terus sempet gak ditegor tuh Karena pulang dari Gak diajak ngomong Gak diajak ngomong Sampai 6 bulan Gak diajak ngomong Gak enak Anak bilang yaudah Terserah dia mau pesantren kemana Akhirnya tuh Akhirnya berangkatin ke Syatah Hasan Min Ahmad Baharun Alhamdulillah perjalanan Sampai Sekarang Gitu Masya Allah Tapi emang orang Pertama pesantren Pasti shock culture ya Anak inget Dulu anak waktu SD Di pesantren Di Lampung Pesantren ngapalin Quran Itu nangis Satu minggu Gak berhenti Nangis Abis sholat nangis Abis bangun tidur Nangis Mau tidur Nangis Namanya anak SD Tapi untuk zaman sekarang Pesantrennya tuh Kayaknya kayak wajib ya Iya Kalo liat akhir zaman sekarang Liat anak-anak muda Kayaknya Harus di pesantren Iya Anak-anak kita nih Yang muda-muda zaman sekarang Antun tau sendiri Sudah Gadget dimana-mana Iya gak Gadget dimana-mana Anak kecil sekarang udah tau Mobile Legends Udah tau App-app Udah tau hal-hal internet Yang luar biasa Makanya Ya sangat disarankan lah Anak-anak muda sekarang Untuk menimba ilmu Di pesantren Supaya terhindar dari fitnah ya Masya Allah Untuk menjelaskan hidup Emang menjadi kewajiban bener Orang zaman sekarang Supaya terhindar dari fitnah Bener-bener kayak Kita keluar rumah aja Bisa menemukan Kemaksiatan Gak usah keluar rumah Megang ini Setan gepeng Setan gepeng Megang setan gepeng Scroll 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 Udah maksiat mata Memang Paling bener Masukin anak pesantren Tapi Paradigma sekarang Orang ke pesantren itu jelek Paradigma jelek kenapa? Jadi Ya orang Dari Sudah lama sih Orang mikirnya Kalau anak Udah bandel Baru bisa antrenin Anak udah rusak Baru bisa antrenin Itu dulu kayaknya sih Kalau sekarang lebih ke Apa ya Ngebentengin anak kita Karena orang-orang sekarang Tau Bukan rusaknya Emang zaman sekarang nih Luar biasa Teknologi itu Kan bagaikan ini Bagaikan apa? Pisau Pisau itu Apakah ada Saya dilihat Bagaikan pisau Kalau kita gak pegang Dengan baik Dia akan memotong kita Kan gitu Jadi Luar biasa Teknologi zaman sekarang Makanya Alhamdulillah Seolah-olah Kan ada Seperti ini Jadi bisa Memanfaatkan teknologi Betul-betul Bisa Mengisi Ya gak Dari ruang Dunia maya Yang luar biasa Banyak Dimasuki oleh Mereka-mereka yang Uh Untuk menghancurkan Anak-anak dulu Zaman sekarang Nah Alhamdulillah Nabawi TV Masuk Hadir Untuk Ambil Apa namanya Ambil Tempat disitu Peran disitu Nah makanya Kalau pengen Anak kita rapi Cakep Biasanya Guru-gurunya itu Udah pesantren aja deh Iya Cara paling mudah Kalau dia bisa Didik di rumah Sifat dol Cuman Kayaknya Cara paling mudah Sekarang ya Masukin pesantren Tapi gak Semarang pesantren Hati-hati Dilihat pesantrennya Dilihat dulu Yang jelas Ya gak Yang jelas Apa yang bisa kita lihat Dari pesantren Ya pastinya Dari sisilah Keilmuan Dari sisilah Nasab Karena kan Agama itu Diambil dari siapa Iya kan Agama itu Diambil dari siapa Yang jelas Namanya Ana Diajarkan oleh Ana punya orang tua Dibawa ke Pertama Pasti ke Sayyid Habib Karena jelas Silsilahnya Diambil dari Sumbernya Iya Karena Rasulullah kan Bersabda Ana Madinatul Elim Wa'aliyyud Babuha Aku tempatnya ilmu Dan Sayyidina Ali Adalah Pintunya Berarti kan Sumbernya Nahur Rasulullah Pintunya Sayyidina Ali Itu dulu ya Yang megangnya dulu Siapa ya Jadi ideologinya dulu Kita lihat Ideologinya dulu Biasanya orang Dilihat fasilitasnya dulu Apa Yang pertama Dilihat tuh Ideologinya dulu Harus Itu sangat Apa namanya Mempengaruhi Anak kita Nanti tumbuh Ideologi dulu Kita udah jelas Ideologinya Seperti apa nih Yang kita mau masukin Anak kita ke dalamnya Baru setelah itu Biar anak kita nyaman Gak keluar-keluar Lihat fasilitasnya ya Makanya itu bisa kita tahu Dari Bertanya Tanya kepada guru Kepada Habib Kepada ustadz Cari rekomendasi Yang sudah terlihat Yang sudah terlihat Yang sudah cakep Dalam dakwahnya Berapa Dakwah santu dan lain sebagainya Tanya Gitu Habib masih inget gak dulu Awal-awal pesantren Pasti gak betah Ada kaget-kaget Bekasi Di Al-Kherat Begitu Karena kaget ya Kaget dari Sekolah biasa SMP Yang ngitung Pisika Yang udah ada di Apal-Ota Kemudian Apa namanya Rumus-rumus Ngapalin Paling suka Terus Berbalik Naho Soraf Rupjar Kan gitu Bingung apa ini Gitu kan Walaupun kita Di dalam kehidupan kita Waktu itu diajarkan Latif Baca Quran Terus terigoh-terigoh Salaf Seperti Gosida Tapi untuk ilmu kan gak Balu di pesantren Adanya Yang gitu Boleh betah tuh Waktu apa Titik balik betahnya Betahnya itu Ketika anak Karena kaget Maksudnya betah Dua bulan Di Al-Kherat Karena kaget ya Bukan karena Ananya yang kaget Pulang ternyata Orang tua Didikan orang tua juga sih Orang tua didikan Karena Enggak ditegor Selama 6 bulan Yuk Gara-gara pulang dari Al-Kherat Biasanya ditanya Gimana ini gak Karena pulang Maksa pulang pesantren Mau jadi apa kamu Gitu kasar katanya Menjadi apa 6 bulan Diam Sampai Tegrak Mati Ah gak enak begini Ya udah deh Apakah mau pesantren Pesantrennya dimana Tapi jangan deket-deket sini Yang jauh sekalian Biar gak pulang-pulang Dengan itu langsung Nah dibawalah itu Ke Abib Hasan bin Ahmad Baharu Kedarur Tahun 1996 Masya Allah Itu anak 1996 Masih dipopokin Itu Anak inget Anak inget banget nih Bukan wali ya Abib Hasan Baharun Bisa mandang nih Anak datang ke situ Ditanya Itu yang mau pesantren Iya Disini gak enak loh Makanya tempe Yang anak keluhin dulu Waktu Dimana Di Makanya gak enak Semua dibaca Disini gak enak Makan tempe Hidup begini Enggak Apa namanya Gak apa-apa Yang terdorong Anak pengen Dan pengen bisa Waktu itu Satu Hasan Baharun Panggil satu orang Murni masih kecil Ditanya bahasa Arab Tanya cuman sederhana Sebenernya Manis Anak pulang Kisimkam Faselkam Kelas berapa Ditanya Anak Talis Ibtidai Karena Anak belum bisa Bahasa Arab Takjub Anak takjub Ini orang bukan Arab Tapi Ini anak suguh Masih kecil Belum bisa Tapi kok Pinter bahasa Arab Anak nih yang Karena dulu Sekolahnya Sekolah umum kan Nah kita dibilang Orang Arab Karena kan Semuanya Bukan Tapi Lu gak bisa Bahasa Arab Dan masuk situ Banyak orang-orang Yang bukan Arab Bukan Abaib Tapi bisa Bahasa Arab Dan setiap Malam Senin Usaha Hasan Baharun Itu ceramah Muhabbarah pakai Bahasa Arab Wah kita bingung Nah disitu terpicu Harus bisa Bahasa Arab Berapa bulan Ambil bisa Tiga bulan Bisa Tiga bulan Tiga bulan Tadbik Baca Apa namanya Afal Asma Diapalin Muhabbarah Tadbik Ambilnya Tiga bulan Tiga bulan Sudah bisa Karena Bia ya Lingkungan itu Sangat Apa namanya Dampak Jadi anak bilang Kalau anak bisa Bahasa Kalau anak bisa Rumus matematika Kalau anak bisa Fisika Kenapa Bahasa Arab Anda gak bisa Itu Jadi Motivasi juga Terus bisa nih Bisa Bahasa Arab Alhamdulillah Kita Tapi itu Pasti ada Himah dari Abib juga Karena anak Nemuin Di Tahrim Ada orang Berbulan Bulan tinggal Di Tahrim Belum bisa Ngomong Bahasa Arab Gara-gara Dikumpulnya Orang Indonesia Tapi berkahnya Tetap ada Berkahnya tetap ada Benar Orang tuh Kalau pesantren Pasti berkahnya Berapa banyak Yang tadinya Kawan-kawan anak ya Belajarnya Biasa aja Tau kita Bagaimana Tapi sekarang Jadi Keberkahannya Pesantren itu Makanya Antum-antum Semua nih Yang denger nih Jangan takut Kalau pesantren Jangan takut Jangan takut gak bisa ya Jangan takut gak bisa Jangan takut Gak jadi orang Jadi orang Mau jadi orang apa Orang kaya Jadi orang kaya Berkah Karena ketemu guru ya Beguru Anda ingat omongan Walidi Orang kalau cari akhirat Dunanya yang ikut Tapi kalau cari dunia Akhiratnya luput Orang kalau Kalam Betul Kalam Ini boleh di Kuat nih Iya Kuat-kuat Orang kalau nyari Bilangnya juga Walidi Orang kalau nanam Padi Rumput Ngikut Tapi kalau nanam rumput Padi Gak ngikut Gak ngikut Jadi kalau Surga yang dicari Dunianya ngikut Tapi kalau Rumput yang ditanam Padi gak ngikut Makanya kita Jangan takut Anak-anak muda Zaman sekarang nih Jangan takut sebenernya Belajar Ta'lim Kalau ada Himah pesantren Pesantren Kalau gak ada Oh banyak sekarang Alhamdulillah Nabawi TV Menyiarkan Apa namanya Live streaming Ada program-program Yang luar biasa Pantangin Like Share Comment Subscribe Dan lain sebagainya Masya Allah Habib juga Habab podcast Masya Allah Teman-teman pemirsa Lihat podcastnya Habib Abdullah Masya Allah Tamu-tamunya Unik-unik Masya Allah Dia udah masuk Anak gitu nonton Kalam juga insya Allah Kalam makan terus Gimana nih Insya Allah terus Doain Inovasi ya Dalam dakwah Inovasi Sehingga ditonton Ajib Enak Dilihat Bisa memberikan edukasi Betul Itu pesantren Kalau antum Lu pesantren Belum pesantren Dari SD Kelas 4 SD Tapi cuman Ngafalin Quran aja Ngafalin Quran Tidur Ngafalin Quran Tidur Gitu-gitu aja Pesantrennya Oh gitu Sampai selesai Apalan Quran Baru Sekolah biasa Sekolah biasa Sambil belajar bahasa Arab Dulu ada di Jakarta Kuliahnya Kuliah umum Kuliah di UI Oh kuliah umum Terus pesantren Setelah kuliah Setelah kuliah Baru ketari Dengan dasar Bahasa Arab Sama itu Alhamdulillah sih Bekas pesantrennya itu Ngebantu banget Waktu kuliah Jadi Ana tuh Kuliah kan Kita namanya Di kampus Kampus umum Apalagi kampus negeri Kita nemu orang Berbagai macam Orang deh Dari Sabang Di luar itu luar biasa Dunianya Kalau kita Nggak punya pegangan Nggak punya Apa namanya Maksudnya pegangan tuh Punya guru ya Iya Kalau kita nggak punya guru Nggak punya tariga Bener Halo sunnah wal jamaah Tariga ala wiyah Oh Lepot Dia akan menghancurkan kita Bener Dari temennya Bener Ya Allah Itu Ya Allah Mahasiswa kan dari Sabang Sampai Merauke Itu semua ada Ya Allah Ada Tapi karena Alhamdulillah Anadipi Santren Barriernya itu apa Batasan itu Malah datang dari temen-temen Ana Sak Jangan ke situ Nah Jadi udah Udah tertanam ya Udah tertanam Jadi liat lo Ente anak pesantren nih Anak pesantren nih Gak itu Jangan ikut Kadang-kadang Tonton Eh ngumpul disini Tempat ini Jangan ikut ya Ini kita tempat Maksiat gitu Lo nggak usah ikut Ada barriernya Dari mereka sendiri Datang Nah itu Itu tahun berapa Itu 2015 2015 Berkat pesantren Jadi Ini bahkan Lebih dahsyat lagi Makanya Ya kita Pinter-pinter Iya nggak Iya bener Khususnya juga Pendai-pendai Juga harus Pinter-pinter Mengajak anak-anak Muda zaman sekarang itu Digandrungi Sehingga Itu tadi Masyat-masyat yang Harusnya mereka Tertenggelam Di dalamnya Bisa kita tolongi Iya nggak Iya bener Itu Ya Allah Ini anak kalau ngeliat Antum pergerakan dawa Masya Allah Dari dulu Sampai sekarang Antum tuh mengikuti Perkembangan zaman Jadi Orang bergerak di Youtube Antum bangun podcast Dulu Dulu juga di Majlis Nurul Mustafa Juga Masya Allah Pergerakan dawanya Visi Antum Dalam berdawa apa Anak ingat apa yang Di Iniin Habib Hasan Anak punya akhir Karena Setelah Anak Selesai Tadi Benuntut ilmu Di Darul Gawadawa Dan berniat Untuk Ketari Membelajar Tapi Tidak Kesampaian Nah disitu Akhi Hasan Mulai ajak Ana untuk dawa Awal-awalnya sih Bingung Turun ke masyarakat Itu nggak gampang Ternyata Tidak seperti Orang membelah Apa Membalik Kelapak tangan Oh enak Masyur gitu Ana bawa Apa yang ada di pondok Ke Ke masyarakat Itu pertama kali ya Kabur Dawa ya Pertama kali Ana dawa ceramah itu Di sini Dijuruk perut Acara NM juga Bukan Acara Undangan Akhi Tapi Ana yang Suruh datang Oh ajif Terus Suruh ngisi Ana bawa Ana bawa Apa yang Dapet Dari pesantren Ana ceramahin Satu Jum setengah Orang Gerutu Itu Itu aja Kira-kira Kita kasih Oh Gerutu Ternyata itu Dampaknya setelah Gitu Banyak yang ngasih tau Begini Dan kisah Ternyata dakwah itu Tengah seperti itu Dan dengan Lamanya kita berdakwah Disitu mulai kita Memahami Jamaah ini Masyarakat ini Punya wadah Masing-masing Ada yang Secangkir Ada yang Segelas besar Ada yang Cuma piring tatak doang Tinggal kita Bagaimana caranya Memberikan Apa yang dibawakan Oleh Rasulullah Sampai kepada mereka Apa yang dibawa oleh Salaf-salaf kita Para habaib Sampai kepada mereka Dengan bahasa mereka Dan tidak keluar Dari Ajaran-ajaran Salaf kita Ajarannya gak keluar Tapi tetap masuk ya Metodenya saja Yang berbeda-beda Metodenya Sebagaimana dulu Para wali-wali Songo Kan itu ajedat kita kan Mereka dengan Metode wayang Terus dimasukin Aneh ingat banget tuh Kata Mustafa Najib Ada Petruk Itu Fatruk Jadi ada beberapa Analogi-analogi yang luar biasa Dari ajedat kita Caranya begitu Sahadat dulu Luar biasa Nah itu metode itu Yang memang kita harus ambil Gitu Yang bisa mengambil Dalam Apa namanya Dalam dakwah Peran yang seperti ini Ambil lah Kalau antun bisa yang keras Silahkan Tapi kalau anak Yang seperti ini Dakwah-dakwah yang Menyemtuh Karena anak ingat Apa yang dikatakan oleh Satasan Baharun Apa yang datangnya Dari hati Akan masuk Kedalam hati Gitu yang Masya Allah Sebagaimanapun Pesan yang dibawain Harus Besifat Cair tadi ya Supaya bisa masuk ke Wadah yang bermacam-macam Tadi ya Cair tapi bukan Lemah ya Cair itu tapi Pada prinsip Pada prinsip Masuk kepada tujuan kita Apa Gol kita ini Mengenalkan dakwah-dakwah Salaf kita Mengenalkan dakwah Kita punya ajdat Kan kita menjadi Estafet Al-ulama kan Warathatul Ambi Estafetnya para nabi Melalui para aslaf Sampai Walaupun metodenya Berbeda-beda Salah satunya Kita seperti ini kan Ini metode dakwah Sehingga mereka Orang-orang yang Di luar sana Yang tidak tersentuh Dengan dakwah Kita dakwah antum Atau habayab-habayab Yang lain Bisa mendengarkan Baik itu di TV Atau di handphone Atau di radio Atau di mana Di media sosial Mereka mendengarkan Nah itu masuk Kayak ini kan kita Ngobrol tapi Barangkali ada Yang bisa diambil Manfaatnya Banyak Banyak Jadi sekarang ini Manfaat yang paling rendah aja Daripada dia nonton Nggak benar Terus nonton Habib Isha kan luar biasa Gantengnya Apa yang dikeluarkan Dengan Tutur kata yang lembutnya Itu kan Orang jadi Kan natural ulama Kan ada Ibadah Iya gak Ulamanya Habib Bahasa doang Natural orang yang Baik kan Itu orang baik Ibadah Daripada dia nonton Kan gini Ada diantara mereka Di sosial media ini Yang lagi galau Galau Yang scroll 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 Betul Kalau ketemunya Habib Isha Kan jadi ajib Pahala gak Pahala bener Pahala Betul gak Da'wah gak itu Da'wah Da'wah Ya Allah Kalau gak ada Habib Isha'nya Yang ada yang lain LGBT Ya repot Nah itu tadi Jadinya da'wah itu Ala gadri Ugu 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 Jadi ini juga Kan Rasulullah aja Hadis kan ada Ada Kaul Fi'il Takerir kan gitu Ada Bicara Ada kerjaan Ada juga Takerir Nah kita lagi bekerja ini Masya Allah Habib itu kan da'wah Di media sosial juga Ya Da'wah di offline juga Di media sosial juga Alhamdulillah Anak-anak muda kita Dan anak kreatif kita Dari tahun 2000 Karena anak da'wah Mulai da'wah itu Tahun 2000 Selesai pondok Niatnya mau berangkat Gak jadi Anak sempat di Solo Di Solo Setengah lama Terus ditarik Amat akhiasan Di Jakarta Untuk membantu Majelis Nurul Mustafa Alhamdulillah Tahun 2000 itu Pas Habib Umar Bin Hafid Datang ke Indonesia Waktu itu Sempat ke majelis Dibawa oleh Habib Guresh Baharu Karena Habib Guresh Amat akhiasan deket Habib Hasan Dengan Habib Unzir Juga deket Alhamdulillah Waktu itu Sempat kita Kasih kalimat Tarhib Buat Habib Umar Alhamdulillah Dari situ mulai da'wah Mulai dikenalkan da'wah Tadinya anak gak mau Anak pengen Pesantran lagi Sebenernya Tapi memang Takdir Allah Suruh Berda'wah 20 tahun 22 tahun 22 tahun Masya Allah 22 tahun Ya tetap masih terus Kan Begitu Masih terus belajar sih Tetap masih terus belajar Setimbat Masih Baca-baca Masih terus belajar Capek gak Da'wah Kalau buat Dikatakan capek Lebih capek mereka Para salafun Yang da'wahnya Luar biasa Kalau kita sekarang Da'wah Fasilitas sudah Luar biasa Iya pak Datang keluar Jemput Atau pulang Disambut Dulu Bener ya Jadi kita malu Kalau kita ngomong capek Bener juga Nggak malu Itu ya gitu Ya udah Jalanin aja Jalanin aja Jalan berlibur Berlambung langkah Iya Kadang-kadang gak Semuanya berhasil Maksudnya Gak semuanya disambut Dengan hangat Kayak ditaif kan Dilempar batu Itu dia Tapi apa Rasulullah bilang capek Kan kagak Malah doain Nah begitu Kita juga semangatnya begitu Dan harus terus Dan nggak bisa sendiri Harus semua Para alim ulama Bersatu Terus Berdakwah Semua jalan Di porosnya masing-masing Iya nggak Saling Saling support Saling bantu Saling Ini Biar supaya apa Biar supaya Dakwah kita berhasil Yang diinginkan tuh apa Emang harus begitu Visi misinya Untuk apa Visi misinya Untuk mengenalkan Ini loh Toriga Ahlu sunnah wal jama'an Ini loh Toriga Ba'alwi Ini loh Toriga yang Berandaskan kasih sayang Yang luar biasa Gitu Terus selalu membantu Nggak bisa Abdullah bin Ja'far Sendirin diri Nggak bisa Isha Al-Kafs Sendirin diri Tapi kita harus Saling membantu Ya nggak Kayak kita Hadir kesini Nabawi Antum Saling Saling Apa namanya Kita saling membantu Untuk menyebarkan Titik terendah Atau titik jenuh Barangkali Atau titik terendah Habib Selama 22 tahun ini Pastikan ada Naik turun semangat Titik terendahnya Waktu Kapan Titik terendahnya Gini Dulu dakwah itu Tidak seperti sekarang Maksudnya begini Untuk mengenalkan Habib itu Dulu sangat susah Kalau sekarang kan Majelis talim Dimana-mana sudah Kalau dulu Sangat susah Karena anak muda Terputus tuh Dari Dari zamannya Habib Ali Kuita Yang orang-orang tua Udah Semua Murid-muridnya Udah luar biasa Ada pening pondok Ada kayak Abdullah Syafi'i Terus kayak Syafi'i Azami Dan lain sebagainya Terus Untuk anak-anak muda nih Terputus Nah itu mengenalkan bahwa Kamu nih harus cinta Kepada Habib Itu yang agak Susah dulu Sampai Apa namanya Kita Gimana ya Memberitahu Kepada mereka nih Kalau ente Mau ngambil Ilmu yang ente Dapetin Dari sumber yang baik Ente harus tau dulu nih Siapa ini Rasulullah Nah itu kita kenalin Nah itu Akhi yang kenalin juga Dengan Mauli Dengan itu Kadang dibilang Dibilang Apa namanya Syiri Kemudian dibilang lagi Apa namanya Gak ada ilmunya lah Anak pernah satu-satu dulu Apa yang baca kitab hijau doang kecil Kan dulu kita Nanti kalau anak buah baca kitab Yang apa namanya Yang besar Bingung Jamah kabur lagi Jamah pada kabur Jadi memang begitu lah Tapi kita kalau dengerin Anak banget Kalau dakwah itu Katahi Ente kalau dakwah Jangan pakai hati Jangan baper Jangan baper Dan pakai kacamata kuda aja Udah lurus aja Jangan dengerin Omongan orang Selagi ente sama Sesuai dengan salaf Dan ente tanya kepada Guru ente Tanya kepada yang Menurut ente bisa ini Bismillah Bismillah Jalanin ya Tapi ingat kata Aki Fitnah pasti ada Gitu Fitnah pasti ada Begitulah Intinya Fitnah pasti ada Karena yang namanya Gahru itu harus dibakar dulu Baru lagi Ada saat-saat dibakar tuh Ada banyak Itu tadi Seperti Di fitnah Apa namanya Tukang sihir Di fitnah lagi Karena Anak juga ngerti Setiap ada orang datang Kok bisa tukang sihir mudelannya Jadi gini Setiap taklim Kan ada bacaratib Bacaratib Terus orang kalau bacaratib Biasanya Kan naro-naro air Dari bacaratib itu Ada orang yang sakit Sehat Sembuh Nah dulu kan Di Ciganjur tuh Masih Tahun 22 Tahun yang lalu Masih banyak Ya begitu dah Iya deh Jadi Ada yang Keganggulah Dan lain sebagainya Ada Terus ada juga dibilang Apa namanya Jangan ikutin tuh Apaan Masih muda Lain sebagainya Gitu lah Jadi ada juga Terus aja jalan Bismillah Selagi kita gak salah Dan kita ada marjanya Kita punya guru juga Kita tanya Alhamdulillah Nah Awal-awalnya Apa namanya Ke media sosial itu Itu tadi Galau Risau Ketika kita lihat Media sosial Udah Tontonan Tontonan yang Tidak layak Tapi rame Itu Giran yang Bagus-bagus Sepi Tapi anak pikir Gak apa-apa Kita harus ada Gitu Walaupun gak ditonton juga Yang penting ada Ada alternatif Menjadi alternatif Klik-klik Klik-klik Ada yang ini Kalau jangan tergerak Alhamdulillah Gitu Nah mulai itu Bikin Ada Instagram Ada Twitter Dulu di jaman Dari jaman Friendster Itu anak Kalau buka Friendster Udah ada sarang Laba-laba Klik-klik Lama gak dibuka Friendster Terus Iya Kalau ini Friendster Terus Kalau Facebook Facebook Udah naik lagi Ke IG IG masih YoMessenger Sempat dulu YoMessenger Terus BB Itu Facebook itu Apa IG masih 15 detik Belum sekarang Belum satu menit Belum satu menit Itu Ini apa nih Anak-anak muda Anda tanya Karena riset kan Karena anak-anak muda Yang tahu Apa ini Ini aplikasi Begini Terus Iya Dalamnya Ya begitu dah Tadinya Bagaimana caranya Kita harus bisa Ngimbangin ya Makanya Awal bangun Youtube Juga gak 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 Se Enak sekarang Iya Viewersnya juga Sabar Karena dakwah itu Sabar Dakwah itu Sabar Sekarang Dengan Sekian ratus ribu Follower Di Instagram Ada gak yang aneh-aneh Suka aneh-aneh Nge-DM-DM Sebenarnya gak terlalu Ini ke followers ya Tapi DM-DM di Instagram Aneng jarang baca Jarang baca Tapi ada Sekali-sekali lagi baca Ya begitu dah Aneh-aneh lah Minta Jodoh Banyak juga yang minta Apa namanya Ilmu Tapi Ana pribadi Maksudnya Ana gak pernah jawab Pertanyaan-pertanyaan Yang Di DM Ajib Kenapa Takut gini Kan kalau di DM Batasnya sangat Dikit ya Iya Apalagi kalau urusan ilmu Betul Ilmu fiqih Betul Nah itu repot Kalau kita jelasin terus Dia salah tangkep Repot Ntar di caption Di caption Di sebar Atau pertanyaan Dip kok Habib Anu begitu Habib ini Terus kalau kita jawab Di caption Jadi akhirnya Dikiran adungan domba Nah itu yang kayak gitu Tapi kalau doa Minta doa Nah itu Kalau lagi Ana bisa jawab Ana jawab Gitu ya Ternyata ada cara-caranya juga Ada Jangan salah kaprah aja Tapi paling kagak Kalau Ana nih Di Instagram Atau di media sosial Yang penting ada edukasi Ada edukasi Ada solawat Ada ilmu Tapi gak terlalu dalam Gak terlalu yang Kalau mau ilmu yang dalam Ya kamu belajar Santret Ngaji Gitu Temuin ustaznya Baca kitabnya Nah Jadi menjadikan media sosial ini Betul-betul Menjadi cermin Oh begini loh Kegiatan Habib Abdullah bin Jafar segap Sehari-hari Seperti ini Ada dakwahnya Ada edukasinya Ada jualannya juga Ada umrohnya juga Ada sebagainya Tapi Ana enjoy Enjoy liat habab tuh Masya Allah Ana lebih enjoy lagi liat ente Ya Allah Karena ente tuh bisa kasih Nasehat dengan santai Terus masukin kalam-kalam habaib Seperti Habib Ali Habib Ali Habib Itu Ini ya Apa namanya Platformnya tuh Sangat Diliat ya Maksudnya Iya Yang bisa menyampaikan lebih luas Itu platformnya udah ternama Betul Itu kalau dakwah-dakwah antum Itu di platform yang sudah ternama Itu mungkin naik Ya Allah Bener Tapi istigoma Istigoma ya Karena dakwah-dakwah dalam media sosial itu Satu kunci aja Istigoma Ketika Anda tidak istigoma Kalah dengan Mereka itu istigoma Yang dakwah-dakwah Si arsyayatin itu Itu istigoma Mereka istigoma Kenapa kita gak istigoma Kita baru satu konten Dua konten Tiga konten Pusing Bener Bener Kata orang soleh Keburukan yang terorganisir Bisa mengalahkan Kebaikan yang tidak terorganisir Makanya Kita harus terorganisir Bismillah Para pendai Susi habaib Harus bersatu Bagaimana caranya Bisa Mengalahkan Itu Si arsyayatin Wal abalis Yang terorganisir Betul Kan begitu Bib sebagai orang Yang sudah Bergerak Di bidang dakwah Selama 20 tahun lebih Bagaimana Dengan orang Menurut Habib Bagaimana dengan orang yang Tidak punya Pemahaman agama yang cukup Apakah dia masih Ada kewajiban Untuk berdakwah Apakah dia masih bisa Berdakwah Masih bisa untuk Mengajak orang Atau berdakwah Di Misalnya katakanlah Dia dokter Atau dia Mohandis Mohandis apa ya Insinyur Atau katakanlah dia IT Itu Gimana cara mereka Bisa Menajak orang Toba Kata Walaupun Anda Ini Anda Bukan tidak Mengetahui ilmu Apa namanya Walaupun Anda Belum mengamalkan Apa yang Anda Kerjakan Tapi Sebarkan saja Karena ketika Ada orang Terputus Dengan tadi Oh saya kurang Ngamalin ilmu ini Atau Kemudian dia tidak Mau berdakwah Ini Ilmu ini Tidak tersebar Kalau semua Semuanya tidak Tidak mau berdakwah Bagaimana Kewajiban berdakwah kan Semua Setiap individu Wajib Kan Afsus salam Kata Rasulullah Sebarkan salam Itu kan dakwah juga Jadi Tergantung tadi Kemampuan kita apa Asal jangan Ngambil Tupok si orang aja Tugas pokok Seseorang itu Jangan diambil Misal contoh Ustadz Habib Yang luar biasa Ilmunya Mapan Dia kalau bahas Masalah Ilmu Dengan dalil Dan lain sebagainya Nah ente Belum bisa seperti itu Ente mau mencoba Seperti itu Susah Ente cuma seorang Artis mungkin Yang baru hijrah Terus ente berdakwah Seperti Habib Itu Itu gak ketemu Tapi Bahaya juga ya Bahaya Tapi ente Dakwah Di tempat ente Yang ente bisa Kan gak sedikit Banyak tuh Yang seperti Bikers dakwah Kan itu tuh Kan anda sempat Podcast sama dia juga kan Dari Alvi itu kan Dari Mabin Hafid juga kan Ya ente dakwah Di kalangan ente Ente gak harus jadi Jadi apa Ustadz Jadi Habib Tapi kita dakwah Di kalangan ente Akhirnya terjadi kan Perkumpulan itu Yang anda Belum tentu bisa Masuk ke situ Yang antu Belum tentu bisa Ya begitu juga Atau di pengusaha-pengusaha Kan tidak sedikit Pengusaha-pengusaha yang Perkumpulan dengan Habib Ada Itu mulai 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 dengan Apa namanya Dia punya Kekuasaannya Apa Kebiasaannya Apa Kebiasaannya Kebiasanya Apa dia Dimanapun tempat Kita harus berdakwah Pokoknya Siapapun Kan Rasulullah Juga kan Bukan Hanya pendai Rasulullah Juga kan Pedagang Rasulullah Juga kan Pelajar Rasulullah Juga kan Pendai Pimpinan Apalagi dokter Semuanya kan Beliau adalah Gudwah kita Uswah kita Nah Tinggal kita Kita sebagai apa Pengusaha Ya ikutin Ada contohnya Ada semua Kita apa Dokter Ya ikutin Rasulullah Ketika Mengobati Oragan Begitu Pelajar Rasulullah Ketika belajar Kepada Malaikat Jibril Kan begitu Itu semuanya Ada pada Rasulullah Tinggal Kita Gak boleh Kita diem Tidak boleh Kita hanya Apa namanya Motivasinya Dunia saja Betul Jadikan Karena kehidupan Kita sementara Di dunia ini Cuma sementara Ya kan Umur umatku Antara 60-70 tahun Berarti kan Pasti mati Nah sementara Ini harus pakai Harus kita Berbuat sesuatu Yang bisa berdampak Buat dunia kita Akhirat kita Jangan cuman dunia doang Tapi berdampak Buat dunia dan akhirat kita Kayak contohnya Kita capek Abis kerja Lewat Masjid Ya kita capek Lihat masjid Kita duduk Kalau kita cuman Untuk menghilangkan Rasa capek Saja Kan habaan Mantu Kita duduk Di masjid Tapi untuk Abar terduh Saja Gak ada pahala Tapi kalau duduk Terus kemudian Berarti amalannya Satu Duduk Tapi dampaknya Dua Dunianya Menghilangkan Capek kita Akhiratnya Detik per detik Dihitung ibadah Itu Apa Jadi setiap pekerjaan Tinggal kita niat nih Kita mau dakwah disitu Gimana caranya Iya Sangat sayang Sayang Setiap pekerjaan Yang halal tentunya Yang dibolehkan Ada Pasti ada celah kebaikan disitu Betul Ada celah Kita bisa dapet Nilai ibadah disitu Contohnya Yang lagi rame Misalnya Kita pengusaha Pengusaha apa kita nih Pengusaha misalnya Pengusaha Baju muslim Nah Besar Iya Kita harus dakwah Gimana nih Dia punya butik besar Yang lagi viral kan Itu Anda gak sebut yang Ada penghinaan buat Rasulullah tuh Yang Mereka kan Menghina Rasulullah Sayap suci Iya Nah kita Kita yang tergerak sebagai Pendai Pastinya Mengeluarkan Betul Nah sebagai pengusaha Wah berarti Anda harus juga nih Bagaimana caranya Anda gratisin nih Semua yang namanya Muhammad Gratis Iya Anak Nemuin di Cibubur itu Ada satu Stable kuda Dia gratis Buat yang namanya Muhammad Boleh naik kuda Selama 30 menit Padahal kalau bayar 20 ribu Maksudnya begitu Maksudnya jangan kalah Mereka Mereka menjatuhkan Kita naikkan Ayo Gitu Itu begitu Jadi masing-masing Kalau anak kan gak bisa Tapi kalau pengusaha Pengusaha bisa Jangan takut Itu kan berjual beli Dengan Allah Berdagang dengan Allah Seperti mereka Sahabat-sahabat Rasulullah Yang Sayana Usman Ya gak Membagi-bagikan Hartanya Hartanya Kenapa gak buat Anaknya Dua kali lipat Enggak Sudah ada yang Beli Di Abedit Store Barangkali Insya Allah Itu lagi Bismillah Lagi cari barangnya Karena kalau baju Baju kori juga rugi Nanti kita bikin Brand Begitu Bismillah Jadi tidak harus Pendai yang harus Berdakwa Tapi siapapun Mengaku umat Rasulullah Memiliki Memiliki Satu ilmu Di dalam bidangnya Silahkan berdakwa Antu penyanyi Kadang-kadang Buat Memuji Rasulullah S.A.W. Antum musisi Atau antum Apapun itu Antum IT Ya sebarkan Begitu Masa Tana Tidak ada Buat satu saja Betul gak Bagaimana menurut Antum Menurut Antum Kalah Masya Allah Semuanya Ilmu daging Insya Allah Ya 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 Mudah-mudahan Maju di Abedit Store Tadi sempat Kesebut Yang luar biasa Masya Allah Ini buat pemirsa Yang mau tau Di dua episode lalu Ana pake baju koko Itu kan lumayan keren Itu dari Abedit Store Ana dikasih Ya maaf Makasih Ana gak suruh Ini lu gak suruh iklan Tapi Ana mau ngeklarin Gak apa-apa Ada di jalan-jalan Biasa Masya Allah Masya Allah Masya Allah Makasih banyak Sama-sama Ada pengalaman Pengalaman mahal Kita gak harus Merasakan Pahit getirnya Tapi kita bisa dapet Pelajarannya Dari Abedit Masya Allah Semua butuh proses Siap Semua butuh proses Kita kalo mau ke atas Pastinya naik tangga Kalo kita main loncat anten Kalo gak bisa jatoh Sakit Tapi kita harus Mengikuti prosesnya Proses tangga satu Tangga dua Tangga tiga Sampai ke puncak Kita rasakan prosesnya itu Itu Masya Allah Jazakamillah Sampai jumpa lagi Maju terus buat Habab Podcast Insya Allah Juga maju terus buat Nabi TV yang luar biasa Mudah-mudahan semakin Udah luar biasa ini Amin Tapi semakin lagi nanti Amin Mudah-mudahan nanti Juga lancar-lancar Perjalanannya besok Katari Insya Allah Amin Titip-titip doa buat kita semua Amin Dan bisa balik lagi ke sana Alhamdulillah Hadirin Fiamanillah Wassalam Insya Allah Jazakumullah Khairan Jazakabib Sama-sama Makasih banyak buat teman-teman Kameramen Ini ada Bang Poji Dan kawan-kawan Masya Allah Ada Habib Pikir Syahab Makasih banyak Sudah membantu Makasih juga Untuk pemirsa Nabawi TV Sekalian Mudah-mudahan Bisa mengambil Manfaat Dari Obrolan kita Selama Satu jam kurang lebih Masya Allah Nggak berasa ya Nggak berasa Silahkan Habib Dinikmatin Hari ini Alhamdulillah Cangkirnya ada teh beneran Ada beneran Episode lalu Nggak ada Alhamdulillah Hari ini Ada teh beneran Baik Pemirsa Nabawi TV Sekalian Saya Isa Al-Kahf Beserta kru yang bertugas Mohon undur diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton